Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Aditya Guntik Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang Virus Corona ya Jadi apa namanya Himbauan untuk para pekerja Khususnya di Brunei Dan ini Dirikan kompeni saya ya Jadi kompeni saya itu memberikan himbauan Berupa Selembar kertas yang tulisannya Bahwa Kalau Cuti atau Mau jalan keluar Dari Brunei Darussalam Itu jika kembali lagi ke sini Itu mesti di karantina Minimal 7 hari sampai 14 hari Jadi buat kalian yang Mau Berpergian atau cuti Mungkin kalau balik ke sini lagi Seperti kawan saya kemarin yang baru balik Ini sekarang masih di karantina Jadi Kalau di tempat saya makan masih di Beri tapi Tidak digaji Gitu Jadi selama 7 hari atau 14 hari itu Ya cuman Makan tidur Makan tidur Tapi enggak digaji Kurang tahu juga Kalau di tempat Kompeni lain Ini yang Saya bicarakan Kompeni saya ya Jadi kompeni saya itu Memberikan Kebijakan seperti itu Jadi Jika cuti Habis kontrak Atau Apa namanya Keluar dari Brunei Darussalam Misalnya ke Malaysia Atau Kemana lah Yang penting keluar dari Brunei Darussalam Itu Jika kembali lagi ke sini Mesti di karantina dulu Jadi minimal 7 hari Sampai 14 hari Ya bukannya apa-apa Kan ya Takutnya Karena di luar sana Kan banyak Korban jiwa Karena virus itu Jadi Sebelum Merempet ke sini Kan Dianud dulu Apa namanya Di Antisipasi Jadi Seperti itulah Kemarin Teman saya kerja itu Dua orang Jadi dia juga Sekarang masih di karantina Ya untung saja Bos saya masih Memberi makan Ada juga Saya dengar-dengar Di Taiwan itu Datang Cuti ke Indonesia Terus balik lagi ke Taiwan Itu kok ano Gak diberi makan Gak diberi gaji Jadi ya Gimana lagi Kalau disini Untung saja lah Masih diberi makan Sama bosnya Cuman Tidak digaji Itu saja Ya Untuk Antisipasi lah Daripada Nanti Kena Ano Kena virusnya Jadi kalau di tempat Komuni lain Saya kurang Tahu juga Karena belum Dapat informasi juga Ini kalau Di komuni saya Ini sudah diberi Itu tadi Selembar kertas Penulisannya Yang mengantisipasi Virus Corona Itu tadi Kita juga harus Mematuhinya Meskipun Di Brunei ini Belum Maksudnya Belum ada Apa namanya Belum ada Isu Kalau terdapat virus Corona Tapi kan Mengantisipasi Itu lebih baik Jadi Diberi Itu tadi Supaya Tidak merambah Kesini juga Tujuannya Seperti itu Jadi yang Biasanya Kalau Dari sini Balik ke Indonesia Itu Banyak sekali Transitan dari Hongkong Ya mungkin Karena itu juga Jadi Kalau Persawat RBA Itu Biasanya Yang Transitan dari Hongkong Itu banyak sekali Kemarin Saya mengantar Yang itu Saudara saya Balik Yang video Sebelumnya Itu Transitan dari Hongkong Juga banyak sekali Cina Hongkong Sama TKI Hongkong Karena Dan semua Pada pakai Masker Ya mungkin Karena itu Kompany saya Memberi kebijakan Seperti itu Jadi Memberikan Karantina Selama 7 hari Sampai 14 hari Itu tadi Ya mungkin Cukup Sekian Informasi Dari saya Seputar Virus Corona Jadi Kalau di Brunei Alhamdulillah Jangan sampai Belum Sampai Ke Brunei Jadi Jangan sampai Jadi Cuman Apa namanya Jimbo An saja Biar Mengantisipasi Biar Tidak Terjadi Tidak Mengantisipasi Biar Tidak Terkena Itu tadi Oke Yang Mau request Mau dibikinin Video Tentang apa Boleh komen Di bawah Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe Itu gratis Yang sudah subscribe Terima kasih Karena kalian sudah Menyupport channel saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh